Intro Saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Kontan Singingi menemukan dua sekolah dasar yang tidak layak dan harus segera diperbaiki. Sementara itu untuk perbankan ruangan kelas seluruh di sekolah akan diusulkan tahun 2024. Guna mengakomodir keluhan dari sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Kontan Singingi meninjau dua sekolah dasar negeri yaitu SD 008 Desa Sumpu dan SD 001 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu, Kuantan. Dari tinjauan yang dilakukan di dua sekolah dasar pihaknya banyak menemukan mobilier yang tidak layak sehingga harus segera diganti. Tidak hanya itu, dalam tinjauan di lapangan juga ditemukan lantai ruangan kelas maupun kondisi kelas sudah tidak layak. Sementara untuk perbaikan ruangan kelas akan diusulkan tahun 2024. Ini mendesak ini, ini di bawah 200 juta ini, tapi kalau untuk fisik Pak Camat, tentu kita berharap di 2024 anggaran kita cukup ya. Tapi kalau untuk yang mendesak ini, 2023 pembahan. Ini mobilnya. Nah mungkin buku-buku anak kita begini. Jadi kita cari yang lebih bagus. Mudah-mudahan bisa clear dan semangat Ibu Kepala Sekolah. Doni berharap para guru terus semangat agar tercipta generasi yang hebat dan seluruh anak didik di Kabupaten Kuansing. Untuk terus semangat meskipun berada jauh dari perkotaan. Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, DV Henderawan melaporkan.